Intro Matinya karir Cicinho karena cedera dan minuman keras Cicero Jauh de Cesar atau dikenal dengan nama Cicinho lahir di Prado Polis, Sao Paulo, Brazil 24 Juni 1980 Cicinho adalah pemain sepak bola asal Brazil yang bermain sebagai bekanan Cicinho memulai karir di klub Brazil dan berhasil bersinar di kejuaraan Piala Dunia Antar Klub di tahun 2005 yang diselenggarakan di Jepang dengan mengantarkan Sao Paulo menjadi juara Setelah itu, Cicinho bergabung dengan klub raksasa Spanyol Real Madrid pada tahun 2005 dengan transfer senilai 4 juta euro Pada musim 2006-2007, Cicinho mengalami cedera yang serius pada lututnya dan tidak bermain selama lebih 6 bulan bagi Real Madrid Minggu 29 April 2007, Cicinho kembali bermain setelah lama berkutat dengan cedera ketika Madrid menang 4-1 atas Atletic Bilbao Dirinya membantu gol pertama Ruth Van Nistelrooy lewat umpan silangnya dan memainkan bagian juga dalam gol kedua Van Nistelrooy Selama memperkuat Madrid, bekanan asal Brazil itu total bermain 32 kali dan mencetak 3 gol serta 4 asis Cicinho juga berperan saat membantu Real Madrid merebut gelar juara Liga Spanyol di musim 2006-2007 Pada era kepelatihan Berns Kuster awal musim 2007-2008 Cicinho menjadi pilihan ketiga setelah Mikel Salgado dan Sergio Ramos Karena jarang mendapat kesempatan bermain, Cicinho pun akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan klub asal ibu kota Italia, AS Roma Madrid diuntungkan atas transfer kepindahan Cicinho Keuntungan fantastis kalau Madrid hanya menebus klausul Cicinho senilai 4 juta euro dari Sao Paulo, Brazil dan berhasil menjual Cicinho ke AS Roma dengan nilai 11 juta euro pada tanggal 22 Agustus 2007 Cicinho menandatangani kontrak selama 5 tahun Debut resminya dengan Roma adalah saat pertandingan pertama seri A melawan Palermo Cicinho masuk sebagai pengganti dari Ludovic Ciuli di babak kedua Bertahan 3 musim pada tanggal 9 Februari 2010 Cicinho bergabung dengan klub lamanya Sao Paulo dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2010 Sebelum dipinjamkan, Cicinho menerima waktu bermain yang kurang di bawah manajer baru Roma kala itu Claudio Ranieri Ranieri justru lebih sering memainkan Marco Cassetti dan Marco Mota Pada tanggal 13 Januari 2011, ia pun kembali lagi ke Spanyol namun tidak untuk Real Madrid Cicinho bergabung dengan Villarreal dengan status pinjaman hingga akhir musim Di Villarreal, ia tak dapat berbuat banyak Cicinho hanya tampil 6 kali dari semua laga Villarreal di semua kompetisi Memasuki musim 2012-2013, Cicinho mencoba peruntungan ke klub Turki Sivaspor Namun karirnya pun biasa saja Sampai akhir tahun 2016 lalu, Cicinho hanya tampil 90 kali dengan menyumbangkan 2 gol Menjelang musim 2016-2017, Cicinho tidak memiliki klub lantaran kontraknya dengan Sivaspor berakhir Cicinho mengakui minuman keras telah mengakibatkan karirnya Amruk Khususnya selepas hengkang dari Real Madrid kala itu Saya adalah laki-laki yang tidak bisa duduk hanya dengan 1 atau 2 gelas alkohol Saya harus minum sampai teler Ujar Cicinho seperti dilansir ESPN Sampai saat ini pun, Cicinho mengaku masih bergelut dengan masalah serupa Meski demikian, sekarang kadar kecanduannya dengan alkohol sudah mulai berkurang Harapan datang ketika ada klub yang mau menerima Cicinho kala itu Di penghujung tahun 2017, Cicinho melakukan negosiasi dengan klub asal Brazil, yakni Brasiliens Untuk kontrak musim 2018 Namun sayang, mantan back kanan Real Madrid itu malah mengumumkan pensiun sebagai pesepak bola Setelah cedera lutut yang dialaminya tidak kunjung sembuh Saya disini untuk mengumumkan masa pensiun saya Ujar Cicinho dalam sebuah konferensi pers Saya bersyukur atas kesempatan yang saya miliki dan saya merasa nyaman dengan keputusan tersebut Untuk terus bermain, saya memerlukan operasi yang lebih agresif Yang akan membuat saya bertahan 6 bulan lagi Tambahnya Demikian gengs, pembahasan menarik karir back kanan asal Brazil, Cicinho Jika ada tambahan, silahkan tulis di kolom komentar Simak terus pembahasan menarik lainnya dari Spasi ya See you guys Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.